Intro Tutorial Mata Kuliah Hukum Acara Perdata Topik ke-38 dari 81 Topik Pengertian Mediasi, Model Mediasi, Tahapan Mediasi, dan Mediator, Bagian Kedua Tahapan Mediasi Masing-masing sarjana membagi tahapan mediasi yang berbeda satu sama lain Sebenarnya tahapan dalam proses mediasi ini tujuannya adalah untuk memudahkan mediator dalam memfasilitasi perundingan agar mencapai suatu kesepakatan Selain itu juga, untuk memberikan kemudahan kepada para pihak yang bersengketa untuk membangun kesepakatan Menurut Gary Goodpaster, mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu Mediasi akan berfungsi dengan baik bila mana sesuai dengan syarat sebagai berikut Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran atau trade-off Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak tetapi dapat dikendalikan Menetapkan presiden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi Selanjutnya, pembagian proses pelaksanaan mediasi melalui empat jengjang atau penahapan sebagai berikut 1. Tahap pertama, menciptakan forum Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang mediator adalah mengadakan pertemuan bersama Penyataan pembukaan mediator Membimbing para pihak Menetapkan aturan dasar perundingan Mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak Pernyataan-pernyataan para pihak Para pihak mengadakan atau melakukan caring dengan mediator Mengembangkan, menyampaikan, dan melakukan klarifikasi informasi Dan menciptakan interaksi model dan disiplin 2. Tahap kedua, pengumpulan dan pembagian informasi Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau yang dinamakan kaukus-kaukus Terpisah, guna, mengembangkan informasi lanjutan Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah 3. Tahap ketiga, penyelesaian masalah Dalam tahap ketiga ini, mediator dapat mengadakan pertemuan bersama atau kaukus-kaukus Terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya Dengan maksud untuk merumuskan dan menetapkan agenda Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah Meningkatkan kerjasama, melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah Mengadakan pilihan penyelesaian masalah Membantu melakukan penaksiran Membantu para pihak dayam menaksir, menilai, dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka 4. Tahap keempat, pengambilan keputusan Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan adalah Melakukan kaukus-kaukus dan pertemuan-pertemuan bersama Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan Mengonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan di luar perjanjian Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan menerima pemecahan masalah Memikirkan formula pemecahan masalah yang win-win solution dan tidak kehilangan muka Membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian Pengertian mediator Mark E. Roshkowski dalam buku Business Law Principle, Chances and Policy Mengatakan, in many respects, therefore, mediator can be considered a structured negotiation in with the mediator facilities the process Dalam Kamus Hukum Ekonomi Ellipse, dikatakan bahwa mediator atau penengah adalah seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa mediator adalah perantara, penghubung, penengah, bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa mereka Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan menyatakan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau meniadakan sebuah penyelesaian Dari urayan tersebut dapat diketahui bahwa mediator adalah seseorang yang menjadi penengah atau perantara yang membantu pihak-pihak berperkara dalam usaha penyelesaian masalah yang timbul di antara mereka dalam suatu proses perdamaian Peran dan fungsi mediator Dari pengertian mediator dapat diketahui bahwa pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama Selain itu juga, guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya Tentu saja pilihan penyelesaian harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak Peran utama yang harus dijalankan oleh seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya Seorang mediator mempunyai peran sebagai berikut, membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka Mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi, dan emosi Membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi Dalam pertemuan yang disebut kaukus ini, mediator biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia saling membagi informasi Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak Dan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan Mediator juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara Dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak Juga dapat mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif, dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka Dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan memimpin diskusi saja Tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama Dalam hal ini, seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan Kemudian, mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya Sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama pula Howard Raiva melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran berikut Penyelenggara pertemuan Pemimpin diskusi yang netral Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab Pengendalian emosi para pihak Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya Sedangkan sisi peran yang kuat mediator bila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan berikut Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan Merumuskan atau mengartikulasi titik temu atau kesepakatan para pihak Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan melainkan untuk diselesaikan Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah itu Peran mediator menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu Kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat sehat Diagnosis sangat penting untuk membantu para pihak mencapai mufakat Peran penting mediator seperti berikut ini Melakukan diagnosis konflik Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis Menyusun agenda Memperlancar dan mengendalikan komunikasi Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem Itulah topik ke-38 hukum acara perdata Yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa Atau siapa saja yang ingin menambah wawasan Untuk pemahaman yang lebih baik Putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like Agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini Agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa